65, ini film yang rilis di tahun 2023, ditulis dan disutradarai oleh Scott Beck dan Brian Woods. Sebelum nonton, jujur aja ekspektasi gue untuk film ini tuh bisa dibilang rendah, karena dari yang gue liat sekilas, buat gue ini keliatannya menjadi tipikal film yang hanya sekedar fun aja. Dan gue sempet nonton trailernya, tapi gak sampai selesai, cuma setengah aja, karena ini tuh terhitung film yang agak meragukan gitu, jadinya gue pengen ngeliat trailernya sedikit aja. Dan akhirnya ya gue memutuskan untuk nonton film ini. Secara plot, ini tentang seorang astronot yang diperanin Adam Driver, dia terdampar di sebuah planet, tapi ternyata dia gak sendirian di sana. Dimana di awal film kita dikasih sedikit gambaran mengenai kondisi keluarganya, serta kenapa dia memutuskan untuk pergi ke suatu tempat gitu. Basically, lebih ke motivasi karakter ini untuk pergi ya gitu. Agar lebih attached juga dengan penonton. Dan setelah gue selesai nonton, buat gue ini bisa dibilang salah satu film yang terhitung to the point. Dan gue rasa juga mayoritas orang yang memilih untuk nonton film ini juga pasti pengen ngeliat sisi aksinya ya, dibandingkan ceritanya kalau menurut gue. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi ya, ini bukan film yang berat di sisi aksinya gitu. Walaupun ada aksinya juga, tapi gak terlalu banyak, bahkan cenderung agak singkat juga. Kecuali yang di akhir banget. Sedangkan dari sisi story, ya ini kayaknya terhitung biasa. Gak ada sesuatu yang rumit. Walaupun ada sisi misterinya ya, di planet ini ketika si Adam Driver ketemu dengan satu orang survivor yang ada juga di trailer. Dan sepanjang film kita ngeliat bagaimana relasi antara mereka berdua. Dan gue ngerasa kalau mereka mencoba untuk membangun simpati ke penonton melalui motivasi si karakternya. Adam Driver ini, kenapa dia pengen pergi gitu. Dan ini tuh ada di awal banget, cuma karena singkat jadi buat gue agak kurang kena gitu. Jadi terasa ya sekedar hanya ya motivasi aja gitu. Tapi sejalan dengan film, mulai ada sedikit flashback-flashback, serta video yang berhubungan dengan anaknya. Dan hal-hal ini yang coba dibangun bisa dibilang hampir di sepanjang film untuk memperkuat sisi emosi kali ya ke penonton. Tapi yang menurut gue cukup menarik di film ini tuh ada di sisi survivor yang ditemukan karakternya Adam Driver ini, di planet ini ya. Dimana terhitung misterius, terutama dari sisi bahasa yang berbeda juga. Jadi dari sini itu ada hambatan komunikasi di antara mereka. Tapi yang terpenting adalah dari sisi umur serta gendernya gitu. Kurang lebih sama dengan anak perempuannya. Jadi kayak agak ngebentuk father-daughter relationship di antara mereka berdua. Sedangkan kalau ngomongin aspek CGI ya buat film ini, jujur aja gue sendiri agak sedikit mix. Terutama dari sisi dinosaurus kecilnya gitu. Dibilang jelek sih enggak ya, cuma agak kurang aja gitu. Ada beberapa yang masih agak kelihatan komputer banget di beberapa bagian khususnya. Dari sisi keseluruhan juga, buat gue ini film yang bisa dibilang agak membosankan gitu. Walaupun ada beberapa action sequence, cuma gue sendiri agak kurang berasa life-threatening ya. Baru di akhir ya, itu agak naik sedikit. Cuma ada satu bagian yang gue suka ya di bagian akhir, ini enggak spoiler, itu dengan hologram ya. Menurut gue itu cukup oke sih. So, 65 buat gue ini film yang biasa aja. Bukan sesuatu yang wah banget. Cuma ada satu atau dua momen yang menurut gue cukup oke lah. Setelah gue selesai nonton juga gue masih mencoba untuk mencari kata-kata yang tepat untuk menggambarkan film ini gitu. Dan setelah gue pikir-pikir, kayaknya datar sih. Buat gue ini film yang datar, walaupun di akhir agak sedikit mending ya kalau menurut gue. So, itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me, Patrick, signing off. Terima kasih. Terima kasih.